Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anak Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang sesuatu apapun Anak-anak sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita Terlebih dahulu kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kita sudah membaca basmala Kita akan masuk ke dalam pembelajaran atau pelajaran ketiga Yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Memberi Anak-anak Allah Maha Esa artinya Allah itu satu Dan tidak ada Tuhan selain Allah Hanya Allah SWT yang wajib kita sembah Anak-anak Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya Allah SWT berbeda dengan mahluk lainnya Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah SWT Oleh karena itu harus beribadah kepada Allah SWT Yang kedua tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Yang ketiga tidak boleh menyekutukan Allah SWT Dengan sesuatu apapun Keempat tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib Kelima selain memperbanyak zikir kepada Allah SWT Dan kita sebagai hamba Allah harus selalu patuh dan taat kepada Allah SWT Anak-anak Allah juga Maha Memberi Artinya Allah memberikan karunia kepada semua mahluk yang dia kehendaki Allah SWT memberi tanpa pemberi atau tanpa mengharap imbalan Allah SWT memberi kepada semua mahluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan Allah SWT memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun mahluknya berada Anak-anak Allah SWT terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan mahluknya Baik itu yang soleh ataupun yang tidak soleh Baik yang patuh maupun yang tidak patuh Semua Allah SWT akan memberikan tanpa memilih milah Anak-anak Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi semua mahluknya Salah satu bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah SWT itu Maha Memberi adalah Yang pertama suka memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan Kedua memberikan sesuatu kepada orang lain dengan secara ikhlas Yang ketiga memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh Keempat berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya tanpa dipaksa Nah anak-anak sebelum kita mengakhiri materi hari ini Kali ini ibu akan memberikan dua pertanyaan kepada anak-anakku sekalian Yang pertama Allah Maha Esa artinya Yang kedua Allah wajib kita Demikianlah materi untuk hari ini Semoga anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh